Dan sikap positif terhadap diri kita dan orang lain Jadi kita punya sikap yang positif terhadap diri kita dan juga orang lain Nah ini kita coba kita refleksikan Mempenuhi gak ya, ini diri yang ini Oke, baik, lanjut lagi Nah, ini yang gak apa-apa ya, atau gimana ini? Lanjut aja ya, oke Masalah kalau kondisi milenial saat ini gimana? Tadi sudah ada cerita sedikit tentang karakteristik generasi milenial Memang kalau milenial sekarang itu sudah cepat gitu ya High technologies, semuanya buka gadget Informasi instan didapatkan gitu ya Terus solusi juga diharapkan langsung segera datang gitu ya Jadi, untuk mengetahui bahwa satu masalah itu diselesaikan dengan proses Kadang-kadang agak sulit untuk diterima oleh generasi milenial sikri Tapi positifnya adalah generasi milenial sikri Kalian adalah menerima perbedaan budaya dan juga memiliki mobilitas yang tinggi Nah, dengan karakteristik generasi milenial sikri Ternyata, selain lanjut Ternyata tadi sudah disampaikan sudah ya Masih, bila ada bacaan Mengatakan ternyata generasi ini adalah generasi yang most stressed out generation Maling mudah stress ya Nah, ternyata-ternyata Ada studi di Amerika Mengatakan generasi ini Maling merentang mengalami stress ya Dan angka depresi di kalangan ini Ini semakin meningkat ya Dulu sekitar 32 tahun Dengan generasi ibu saya, ibu ayah saya ini Yang paling tinggi generasi mengalami depresinya adalah usia-usia sekitar 40-50 tahun Kalau sekarang, yang paling tinggi mengalami depresi adalah yang turunnya 20-an tahun Gitu ya Nah, ternyata menurut studi di Amerika Memang ternyata stressnya tinggi sekali Dan juga angka loneliness Loneliness itu merasa kayaknya kesepian ya Kesepiannya itu tinggi sekali Yang paling tinggi Nah, itu ternyata juga dari bentuk suatu yang banyak berkaitan dengan kesehatan-kesehatan fisik Kalau kita stress, kerumahan-kerumahan fisiknya jadi banyak Misalnya sakit kepala, muak, komentar dan sebagainya ya Jadi banyak kerumahan fisiknya Nah, ini di sini kita lakukan juga Karena generasi kerenial itu yang paling tinggi Di atas lambang batas stress rata-rata Itu ya Kalau saya mungkin generasi ekstra ya Tapi gak apa-apa, saya berpilih yang sesudah Nah, di sini karena generasi itu paling tinggi angka stressnya Yang dibandingkan dengan generasi informasi yang lebih matur Ya, dan di sini angka Yang paling banyak itu adalah angka kunjungan ke polygredi kesehatan jiwa Itu ternyata yang lahirnya tahun 1908 Pasal tanggungan ke atas itu memang ternyata lebih tinggi Jadi, memang kesedaran untuk meminta bantuan Perkolonan kesehatan jiwa Kesehatan ini menjadi lebih besar Nah, apa saja permasalahannya Ya, biasanya berkaitan dengan depresi Suiskan Kemudian stress Juga ada perasaan yang ya Loveliness Atau perasaan sendiri Ya, apa juga Di kalangan di kalangan itu banyak sekali Tadi sudah ada pendidikan apakah dari teman Misalnya ya, lingkungan keluarga Kemudian kuliah Sekolah Itu tugas banyak Menjadi kearangan Juga, kita ada di daerah dan sana Itu juga tidak Tidak tentu Kemungkinan mencari stress juga Bagi kalangan milenial sebut Kemungkinan Akan adanya bercanda halal bercanda Yang terjadi di sekitar kita Dan juga seingkali adanya Banyak pikiran Sehingga sudah tidur Untuk kalangan generasi milenial Itu seingkali Overthinking Gitu ya Bikin yang membayangkan Kejauhan Ya 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 Nah, stress itu sendiri Sebetulnya Ada dua Ada stress yang Memang Mengganggu Kita sebut sebagai Lebih stress Lebih stress Lebih stress ada juga Yang adanya Masih bisa Ditoleransi oleh Tubuh kita Itu kita sebut sebagai Eustress Ya Nah Kalau eustress Dalam tangan tertentu Karena diperanggah Ada dampak positifnya Bagi kehidupan kita Jadi ya Coba kita lihat lagi Lanjut Kalau misalnya Kalau misalnya Kalau reaksi seorang Terhadap stress Tidak selalu Menyebabkan Ya Tadi sudah disampaikan Bagaimana kita Menyebabkan stress tersebut Reaksi positif dari stress Akan memotivasi Untuk berusaha lebih keras lagi Contohnya Kalau kita Mau ujian Misalnya ya Itu stress buat kita Tapi itu akan mengacu kita Untuk mempersiapkan Jadi lebih baik lagi Ya Kemungkinan Itu yang kita sebut sebagai Eustress Lalu yang menimbulkan Menangguan dalam B4 sehari-hari Maka itu kita sebut sebagai Distress Misalnya tadi ya Sampai mengunculkan Kejala Dan mengganggu Misalnya sampai Menjubungan Hal fisik Seperti itu Lanjut Nah Stress ini memang Ada tahapannya Biar dia Positif Biar masih bisa Ditoleransi Sampai yang Topsi Ya Lanjut Jadi Selain manajemen stress Yang mungkin Bisa kita lakukan Kita melakukan Hobi Kemudian juga Bermain Mendengarkan Musik Meningkatkan Komunikasi Hubungan dengan Hubungan sosial Bisa dari keluarga Teman Dulu Gitu ya Kemudian kita tidur Yang cukup Nah Lanjut Kalau kita lihat Cara mengelelah stress Ya Untuk generasi milenial Yang pertama Konsumsi Makanan yang sehat Karena Makanan juga Mempengaruhi Rasaan tubuh Terhadap kondisi stress Ya Hingga ini Makan yang berlebihan Nah Kalau stress Kadang-kadang Makan Pilihan Nyalsus Padang Memang Itu memang Salah satu Bejala Berlaku Jika kita ada Tentang Mod Yang terdepresi Makan bisa jadi Biologian Ya Kemudian Olahraga Itu juga Cara berlalaman stress yang baik Saya tidak berlaku di sehari Kemudian Jadi Why Sedang activity Selanjutnya lebih banyak, kita dekatkan diri dengan kelompok-kelompok yang memang cocok dengan kita Tidak ya Salah satu cara juga untuk mengelola stress adalah kita mencoba mengubah sikap dan cara kita berpikir Contoh ya, kalau dia nanti langsung seringkali tubas biasanya ya, kalau misalnya di tempat kuliah Ini tubas banyak banget nih tetap Saya kayaknya gak bakalan bisa jadi tubas kayak gini Saya bodoh sekalian itu ya Atau saya kayaknya gak bakalan hukus deh Buasanya gila misalnya itu ya Nah, tapi kita mau berbicara berpikirnya Memang tugas saya banyak sekali Saya perlu melakukan tugas sama yang saya selesaikan saat ini lebih dulu Supaya bisa selesai Jadi, mungkin nanti ya Sesuai dengan definisi sehat jiwa tadi Kita akan coba jadi lebih nasional dan lebih positif Supaya jadi sehat jiwa ya Baik Baik Lanjut Nah, sekarang nih Kalau kita mau mengetahui kesehatan mental kita Kadang-kadang kita pernah ya mengalami sedih Ya, cemas, bingung, sulit tidur Nah, apakah saya pernah mengalami geluhan jiwa? Ya, kira-kira gimana? Ya, baru Kayak Apakah ketika seseorang sedih, cemas, kemudian bingung gitu ya Apakah selalu mengalami geluhan jiwa? Belum ya, belum-betul ya kaya? Ya, ya Jadi, kalau kita emosi-emosi yang negatif ya Seperti sedih, cemas, takut, biasanya ya Khuatir Itu adalah emosi-emosi yang negatif ya Memang-menang dialami oleh semua orang Misalnya marah, gitu ya Kita mungkin bisa marah Tapi yang terpenting adalah Bisa diwantro, gitu ya Oleh diri kita Kalau misalnya memang sudah mengalami kesulitan untuk menonjongnya Nah, mungkin memang kita mengalami suatu masalah kesehatan jiwa Nah, masalah kesehatan jiwa itu juga berbentuk logang itu berjiwa Jadi, eh, ga usah Aku juga, jangan-jangan saya berbentuk jiwa nih Berbentuk juga, gitu ya Anjum Untuk itu gimana caranya ya? Kita bisa lakukan mental health check-up Gimana untuk mental health check-up? Biasanya memang ada screening Screening itu alat-alat yang di sini Gitu, gitu ya Untuk melihat apakah kita punya masalah kak dalam kesehatan jiwa kita Segera ada misalnya contoh-contoh yang sebenarnya bisa dipakai Ya, untuk menilai Apakah kita memiliki psychological stress Ya Apakah ada gejala cermas, depresi, dan sebagainya Tapi secara umum Kalau kita memiliki gejala stress Memiliki depresi, cermas, sulit tidur Mod yang labil, gitu ya Putus asa Ada keinginan menyakiti diri sendiri Sampai ada keinginan untuk mengakhiri hidup, misalnya Yang juga menggampu aktivitas sosial kita Kemudian juga menggampu akademisi kita Misalnya nilai-nilai kita jadi menggampu Tentuannya Kesehatan jiwa Kami melayani Banyak sekali Melayani yang datang Ke rumah sakit Ubi Dan berkonsultasi di Pembelian masalah kak jiwa Gak selalu gambar jiwa Kadang-kadang ingin berkonsultasi Apakah saya memiliki masalah kesehatan jiwa Dan mencoba mencari Berkonsultasi tentang Bagaimana menyelesaikan kemasalahan yang mereka hadapi Ini ada di otak bro Bisa melihat di Part line untuk dari bisnis Nah Lanjut Nah ini Kalau jadwal prakteknya Dari sebelum sampai Jumat Kalau selasa Ada juga Sejujurnya praktek Di daerah poinan Di sini ada Ada tipnya Dokter-dokternya Yang pertama ada Prof. Gira Kemudian saya sendiri Dan juga Dr. Patrick Ini semua nanya ya Suasana konsultasinya Jadi Mungkin itu Nanti lagi Iya Mungkin itu yang bisa saya sampaikan tentang kesehatan jiwa Di Denkasi di labial ya Masih ya Nanti kita akan diskusi setelah ini ya Terima kasih Terima kasih